Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam planter luar biasa yang dirumah disana Apa kabarnya guys Semoga baik-baik aja ya guys ya Baik disini adalah sawit usia 13 bulan ya guys ya 13 bulan Setengah ya guys ya Nah posisinya ini guys Hampir 14 bulan ini guys Ini akhir Agustus Juli Agustus Nah akhir bulan ini 14 bulan guys Tinggal kurang berapa hari Nah ini udah mulai berbuah ya guys ya Nah ini ditarik aja guys Kayak gini guys Dompet-dompet Nah ini kalau gak ditarik dulu Kayak gini Udah berbuah ya teman-temanku semuanya ya Nah seperti ini udah berbuah Nah ini kalau gak dihilangin Awalnya dulu ya gini Ini udah kayak gini semua nih Kalau gak dihilangin Udah jadi buahnya ya Jadi teman-teman Yang saya ingin sampaikan adalah Bagaimana tips Mencegah kebakaran di Musim kemarau Seperti ini guys ya Makanya kebun kita itu Kalau untuk Yang masih muda-muda Seperti ini Kecil-kecil seperti ini Kita memang tidak menerapkan Untuk terlalu Menjaga kelambapan Posisi tanah guys ya Jadi tidak Rumput-rumput Kita bahas-bahas Pembersihan di sekitar piringan guys Itu selalu dilakukan Kalau untuk usia sawit Sampai dengan 30 bulan guys ya Untuk sawit Usia sampai 30 bulan Yuk kesini guys Nah seperti ini teman-temanku semuanya Piringannya dibersihkan guys Nah ini Tipsnya teman-teman semuanya Kalaupun tidak Membersihkan piringan Seperti ini Untuk daerah teman-teman semua Minimal Dilakukan penebasan lah Kalau disemprot itu kan Posisinya itu Rumputnya mati ya guys ya Kemudian Kena api Akan langsung menyala Sangat kuat sekali Kalau disemprot Apalagi disemprot Di lahan-lahan yang Tebel Nah itu sebaiknya ditebas Pakai mesin Nah setelah itu ditebas Pakai mesin Nah itu disingkirkan guys Disingkirkan menjadi Tumpukan kecil-kecil Untuk menghindari Terjadinya kebakaran guys ya Supaya sawit kita ini aman guys Jangan sampai sawit kita ini Malah terjadinya kebakaran Yang akan berakibat Merugikan kita sendiri Misalnya Ini Ini disini Api besar disini guys Api besar katakannya segini Kena itu guys dampaknya guys Karena posisinya Kalau terlalu tinggi Apalagi Pasti daun-daun ini Akan ikut terbakar guys Dengan panasnya Ini Karena kita Di Sumatera Selatan Ataupun di Riau Atau Pekanbaru Atau daerah-daerah Gambut Terutama Gambut ya guys ya Itu harus Waspada benar Untuk melakukan Terus Pembersihan Kemudian yang kedua Ada sering-sering Ke Kebun guys ya Kalau di Musim kayak gini Jangan sampai Terjadi kebakaran Akhirnya kita Zong Seperti itu Akhirnya Memperbaikinya Butuh waktu Satu tahunan Seperti itu Kalau mati Enggak kelapa sawit ini guys Kalau kebakar Kalau ini kebakar Enggak akan mati guys Sawit Sawit itu Pohon yang kuat guys Tapi itu tadi Dia akan menyebabkan Ini guys Apa Terkendala saja Nah ini udah berdompet guys ya Nah ini dulu Kekurangan boron guys Seperti ini Nah Sekarang udah pulih ya Nah Mudah loh guys Ditarik ini guys Kalau masih mudah Seperti ini Nah Kemudian Setelah melakukan Pencegahan tadi Supaya tidak terjadi kebakaran Itu tadi tipsnya ya Bagaimana melakukan penembasan Bagaimana pembersihan gulmanya ya Di sekitar piringan Nanti ketika Musim hujan Bisa dilakukan Pemupukan langsung Seperti itu Mungkin teman-teman Banyak yang penasaran Dengan bibit kelapa sawit ini Ataupun dengan perawatannya Mungkin bisa di Cek di video-video yang lain Mungkin terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam planet luar biasa